Kampung Tertib Lalu Lintas di jalan raya sepanjang kawasan Tiban yang memang merupakan daerah rawan kecelakaan lalu lintas. Dan adanya pencarangan ini diharapkan bisa meningkatkan kesedanaan masyarakat untuk tertib berkendara hingga akan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang ada di Kota Batam. Kapol Restabarelang, Kombes Pol Hengki mengatakan dengan diresmikannya kampung tertib berlalu lintas ini, warga RW 11 Perumahan Tiban Mas akan menjadi contoh dan teladan bagi warga Kota Batam lainnya untuk menjaga keselamatan berlalu lintas. Selain itu, Pol Restabarelang juga akan berkoordinasi kepada pemerintah Kota Batam untuk menjadikan 64 kelurahan lain yang ada sebagai kampung tertib berlalu lintas. Bahwa masyarakat di Tiban Mas ini, RW 11, menjadi contoh di dalam hal menjadi, paling tidak menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas, menjadi contoh bagi masyarakat yang ada di seluruh Kota Batam ini, sehingga Batam bila perlu jero eksiden kecelakaan berlalu lintas. Mudah-mudahan dengan resminya kampung tertib berlalu lintas ini, akan ada suatu payung hukum yang paling tidak dari pemerintah Kota Batam memberikan instruksi kepada kelurahan yang ada di 64 kelurahan Kota Batam bila perlu semuanya menjadi kampung tertib berlalu lintas. RT 11 Dari Batam, Lon Riau, Andri Sofian, Tribrata TV Salam Tribrata Terima kasih telah menonton!